hai oke Assalamualaikum masih di channel Sinau ya ya kali ini saya hanya akan coba berbagi untuk sebuah foto saya yang saya ambil pada tanggal 3 Februari ini ya ini untuk menelusuri sebuah keingin tahuan saya nih saya akan coba untuk googling via Google Lens ya ini foto saya ambil dari tempat tanah kosong di tempat di pinggir jalan raya ini ya ini kayak ada buah kecil gini nah kita akan telusuri Apakah tanaman ini ya Hai karena saya juga belum pernah menemukan tanaman ini ya Oke ini saya sudah dapatkan eh apa ini ya Hai daun timun tikus tanaman hias kemarungan iya kemarungan apa ini kemarungan Hai coba kita akan klik saja ini Oh iya kita buka saja ini memang ada yang merah tadi ya cuman nggak sempet ke foto kapan hari ini ini saya dapatkan sudah dari wikipedia ya coba kita akan buka ya wikipedia Oh bahasa Inggris ini kita coba pakai bahasa Indonesia bisa pandai Hai bahasa Melayu Hai Madura Hai Indonesia Indonesia kok enggak ada ya ini yang ada ini Hai Melayu coba kita klik Melayu saja Hai nah ini Oh Melayu ini termasuk Indonesia berarti ini ini kalau dalam bahasa Melayu ini pepasan pepasannya ya pepasan papasan atau timun padang kalau dari istilah latinnya ini kokinia grandis ialah timun dari sayur buah yang sedap dibuat ulam ulam apa ulam ya pepasan kadang-kadang salah disalah anggap sebagai timun tikus karena bentuknya seperti timun bersaiz kecil bersaiz kecil ini kayak bahasa Melayu ya cuman enggak papalah ini bersaiz ini berukuran kecil maksudnya ya Hai ah untuk iya ini bahasanya kayaknya kurang anu ya Coba kita akan terjemahkan dulu biar ini Google terjemah ya Hai ah oke ini lebih lebih mudah dimengerti bahasanya ini bahasa kita kali ini Hai ulam itu lauk berat tadi ya pepasan kadang dikira timun tikus karena bentuknya seperti timun kecil Hai ini kelasifikasi ilmiahnya alam tanaman ini eh secara keluarga ini distribusi kita klik saja ini pepasan tumbuh secara alami Oh ini namanya pepasannya berarti ya Hai pepasan tumbuh secara alami dari Afrika hingga sekitar Asia Tenggara ini ditanam dan digunakan sebagai sayuran terutama oleh orang Malaysia Thailand Indonesia dan India kebanyakan tumbuh liar daerah terbuka seperti padang rumput bau jalan pagar dan tepi dihutan atau memanjat pohon lain persis seperti yang saya temukan tadi ya dan dia di wagar seng sebuah tanah kosong Oke kita klik lagi untuk morfologi ya Oh ini bunganya ini bunganya cantik ini putih dan ada hijau di tengahnya bunga petina dan bunga jantannya ini yang kanan dari pohon timun sawah Hai memanjat pohon tahunan pengisap pendek panjang Oh bisa 20 meter ini ada akar yang menjadi umbi batang muda berwarna hijau matang berbintik putih dan berkayu Hai daun tipe sederhana posisi berselang-seling tangkai daun 1-5 cm daun lay lonceng atau hampir bulat panjang 3-12 cm dan lebarnya 3-15 cm buka jantan ini terdiri dari 1-4 kuntum dalam satu tandan biasanya 1-2 kuntum saja Hai tangkai bunga panjangnya kira-kira 0,7 sampai 7 cm Hai kelopak orin atau kuning dengan urat hijau Hai bunga betina per detik di buku tangkai bunga hingga 2,5 cm Hai ovarium panjang 1,5 cm kelopak bunga seperti bunga jantan buahnya jenis memanjang meruncing seperti timun kecil ya ini banyak kayak bukan ketimun sih kalau jawa itu kayak krai-krai itu memanjang seperti buncit labu kuning kecil atau hampir bulat panjangnya kira-kira tiga sampai 7 cm kecil ya 7 cm lebar 1-3,5 cm berwarna hijau balang-balang putih saat muda dan berubah merah saat matang betul ini kalau ada yang merah ini memang kemudian kita klik selanjutnya penanaman pepasan ditanaman dengan ditanam dan biji atau stek batang penanaman dengan biji tidak banyak digunakan karena ada pohon jantan dan betina oleh karena itu pohon yang ditanam dengan biji belum tentu menghasilkan buah Oh kalau kita nanam dari bijinya belum tentu menghasil buahnya stek batang dari pohon betina ditanam langsung di lokasi permanen atau di persemaian sebelum dipindahkan cara tanam yang disarankan adalah dua meter kali satu setengah meter sistem teralis tipe junjung disediakan untuk memungkinkan pohon meramat atau merayap dengan dukungan tahap awal perlu diajari anak-an untuk manjat ke punggungan dan membiarkannya tumbuh dengan sendirinya nanti cara termudah adalah dengan menanam pohon pepasan di depan rumah dan membiarkannya merambat melewati panggar kita klik lagi penyakit dan hama penyakit yang menyerang pepasan antara lain antraknosa ini berarti dibudidayakan ini ya ini pengendalikan menggunakan pesticida kimia dan praktik budaya menjadi pilihan yang mudah diantara musuh tanaman pepasan adalah kutu daun ini kita klik lagi selanjutnya panen Oh enggak ada panennya kemanjuran isi daun tiga setengah persen protein mineral provitamin A dan vitamin lainnya Oh ini daunnya mengandung protein mineral dan provitamin A dan vitamin lainnya sedangkan buahnya ini 94% air 3% karbohidrat 1-2% protein 0,1% lemak rendah set besi posfor kalium kalsium niasin provitamin A vitamin B1 B2 dan C ini mengandung banyak sekali kandungan gisi ya ini sebenarnya ini makanan pepasan digunakan untuk sayuran dengan rebung muda sebagai lauk dan populer di Thailand Oh di Thailand ini soalnya ini saya belum pernah menemui sayur kayak gini ya buah pepasan termasuk dalam sup atau kare buah yang matang biasanya manis dengan buah yang buah jenis liar sedikit pahit ini buahnya bisa dikerikan untuk jadikan snack dan bisa disimpan lama dipercaya dapat digunakan untuk mengobati diabetes Oh ini untuk mengobati diabetes oke Hai mentimun timun tikus kita klik saja timun tikus Hai timun tikus Oh ini istilah lain dari yang tadi ini Hai waduh Hai bentar ini saya klik juga Oh kita kembali saja ke tadi ya Hai penanaman nah ini yang tadi penyakit dan hama isi Hai referensi Hai Oke saya kira itu saja ya untuk timun Hai apa tadi timun padang Hai ada banyak istilah ini sebenarnya timun padang ada timun tikus ada yang menyebut kemarungan ada yang menyebut tadi eh kalau istilah latinnya ini Hai kok gini ya kok gini ya Grandis ya Hai ini buahnya seperti ini ya Oke saya kira itu saja ya ini untuk sebuah tanaman liar yang mungkin hampir tidak pernah saya temui ya ini ya Hai semoga bermanfaat dan Assalamualaikum